Kisah Nyata Gendam Pelakor Muda Bagian Kelima Malam yang penuh riwayat itu akhirnya tiba. Itupun sesudah empat hari yang menyiksa berlalu dengan kecam, boleh dibilang Miranti hampir putus harapan tidak dicamah-camah sama sekali oleh suaminya. Seolah camahan di tubuh Miranti dapat menukai tangan laki-laki itu, Ratno sendiri tenang-tenang saja, matanya seperti buta. Tidak memahami tingkah laku istrinya yang selalu gelisah, uring-uringan dan pernah marah-marah tanpa sebab. Selama empat hari ia selalu berangkat ke kantor pagi-pagi benar, pulang setelah malam jatuh. Lalu sibuk melembur, pekerjaan sengaja ia bawa pulang untuk diselesaikan sampai larut malam atau dini hari. Ia tampak demikian tekun, sibuk, dan apabila pekerjaannya selesai, ia tampak sedemikian letih, sehingga Miranti hanya mampu menangis diam-diam. Hanya berkat bujukan Bu Endah dan Pak Kutil yang tak putus-putusnya menasehati anak semang mereka, agar bersabar dan bersikap menunggu. Miranti tidak sampai memukul-mukul Ragnar di tempat tidur, mencakari bungkung laki-laki itu seraya menjerit-jerit minta cerai. Ia seorang kepala bagian proyek beda lagi. Belum lama menduduki jabatan yang begitu penting, ia ingin memperlihatkan dedikasinya, memperlihatkan prestasi, untuk membuktikan apa yang ia perjuangkan dengan susah payah selama ini tidaklah sia-sia. Suami istri yang baik hati itu mengemukakan berbagai pembelaan, seakan-akan Ragnar itu menantu mereka sendiri. Apakah ia tidak memberitahu sesuatu kepada engkau, Miranti angkat bahu bosan? Itulah kau bersikap antipati. Jadi suamimu engkau mengatakannya, khawatir kau salah tangkap, dan rupanya dia pun agak tersinggung. Hmm, mestinya kau gembira anakku. Sudah ada aba-aba dari atasannya, bahwa tidak lama lagi Ragnar akan memperoleh promosi yang akan mengukuhkan jabatannya, Paling kurang sejumlah bonus di luar gajinya yang tetap. Nah, kau gembira bukan? Miranti tidak bergembira sedikit pun. Suatu hari ia malah mengeluh. Ragnar makin dingin saja Bu Enda. Sabar, nah, iya. Ia tentulah sudah punya simpanan. Tukas Miranti cepat dan bernapsu. Lebih cantik, lebih mudah, lebih merangsang, ketimbang aku yang makin kurus, selek, menyebalkan. Hei, hei, kau melantur makin jauh, Mira. Apakah pernah kau bergoki surat-surat cinta di sagunya? Tidak, pakaiannya yang kau cuci bukan? Eh, dan aku percaya, sebelum dicuci, lebih dulu kau membaunya. Miranti terdiam, tanda mengaku. Induk semangnya tersenyum manis, lantas mendesak dengan sabar. Kau cium bau parfum orang asing, parfum yang bukan kesukaanmu, atau bedak yang menempel di kemeja, lipstick yang melekat di belakang telinga. Tidak mengaku juga Miranti akhirnya, jadi dia bersih. Namun hati kecil Miranti tetap curiga. Bayangan Iskandar yang menduakan istri tak lekang-lekang dari ingatan. Bertahun-tahun Iskandar telah hidup serumah dengan Nova Juwanita, main kucing-kucingan di belakang istri serta anak-anaknya, bersandiwara dengan pura-pura sibuk kerja di kantor di luar kota. Mengawasi sejumlah proyek, mengikuti rapat-rapat penting dan sekala macam, dari apa yang telah dibaca Miranti di surat kabar. Indriyati baru tahu suaminya seorang pengkhianat pusuk. Beberapa bulan sebelum kejadian yang mengerikan itu, melemparkan Iskandar ke dalam penjara. Ratno kenal baik pada Iskandar. Dengan sendirinya, Ratno tentulah kenal baik lika-liku permainan Iskandar yang lihai. Miranti dihinggapi perasaan sakit hati. Ia merasa tertipu. Maka tak alang kepala, herannya Miranti manakala suatu hari ia melihat suasana yang ganjil. Begitu tiba di rumah. Sepanjang hari Miranti ada di kota. Menghabiskan waktu dengan ngobrol apa saja dengan beberapa teman lama. Berbelanja di pasar dan sebelum pulang sore harinya, ia habiskan pula waktu lebih dari satu jam di kap salon. Ia masuk ke pavilion dengan rencana tidak akan mengacuhkan Ratno kalau suaminya telah pulang. Tidak pula menyediakan makan malam. Sekelas kopi pun tidak sudi. Ia hanya akan bermuka masam cemberut ketika menyelinap ke kamar tidur, lantas memunggungi laki-laki sialan itu sampai besok siang. Biarkan pula Ratno bangun, membuat kopi sendiri lantas pergi tanpa makan pagi. Begitu suaminya berangkat, Miranti pergi bersenang-senang di kota. Rencana gila-gilaan itu puyar waktu ia lihat bunga di jambangan telah diganti. Miranti tidak merasa telah memperhatikan jambangan itu selama empat hari. Masih ada lagi sebuah bugat gembang anggrek tampak menyambut kedatangannya di atas bufet. Ruang tamu telah disemprot dengan spray penyekar. Kamar tidur malah berbau parfum yang semerba. Spray telah diganti dengan yang bersih. Demikian pula sarung pantal. Dan di atas salah satu pantal susun itu terkulis setangkai bunga ros berwarna merah hati sebesar kepelan tangan. Belum pernah Miranti melihat bunga ros yang begitu besar, begitu segar, begitu indah. Selama beberapa detik Miranti berdiri terpesona, baru kemudian pelan-pelan ia berjingkat mendekati tempat tidur. Takut lantai bergerak oleh pinjakan kakinya sehingga bunga ros itu terkuling dari atas bantal sehingga rusak kelopaknya. Hati-hati ia sentuh tangkainya dulu. Baru sehalai daunnya yang hijau muda, dan akhirnya bagian paling pinggir dari salah satu kelopak bunga ros tersebut. Sebenarnya lah itu bukan bunga palastik, melainkan bunga ros murni yang belum lama dipetik. Ah, Miranti berdesah kagum. Suara langkah kaki mendatang dari kamar mandi. Seketika mengagetkan Miranti, ia tegak dengan serempat. Dan melihat Ratno Tanudir Jaya yang tampan dan gagah berjalan menghampiri seraya memperlihatkan wajah yang polos tak berdosa. Tidak pula menunjukkan ia telah membuat surprise. Halo manisku, laki-laki itu menyapa merdu, Miranti terjengah. Ingat rencana gilanya. Ingat sebab-sebab rencana gila itu terbit di otaknya yang putut. Secara naloriah, Miranti berusaha menaikkan gengsi dirinya. Daku terangkat, kepala sedikit ditelengkan tak acuh. Lalu bibir cemberut. Sayang, ia gagal. Karena tanpa ia sadari, matanya berkelo-keloan melambangkan merindu yang lama terpendam. Hasrat yang lama tidak terlampiaskan. Cantik benar kau petang ini, ujar suaminya tiba-tiba. Seraya mengawasi wajah Miranti dengan pandangan mata yang mengandung birahi. Miranti terguncang. Jiwanya lah yang terguncang. Karena tubuhnya masih terasa tegang. Senang jalan-jalan di kota Mirakut sayang. Tentunya ketemu kawan-kawan lama. Kau tahu, ketika bunga itu kupilih langsung dari kebun pemiliknya. Aku percaya, bunga itu adalah persembahan yang paling cantik di dunia ini. Tetapi sekarang baru kusadari, Tuhan telah lama mempersembahkan sesuatu yang lebih cantik dari segala ros yang paling cantik. Suara kumam dari hidung Miranti melemah. Terkulih kalah. Apa yang kau kolum di mulutmu Mirak? Permain, bagi dong. Selaka. Miranti tidak dapat menahan senyum lagi. Mirak? Lagi apa? Mulut Miranti juga tidak terkendali. Senyum manismu? Oh, senyum sayang. Senyum bukan? Ya Allah, Ratnoku terkasih. Miranti berbisik padahal ia ingin menjerit. Jangan kau siksa aku lagi. Ia kemudian menghambur ke dalam pelukan suaminya. Menangis terseduh-seduh bahagia di dadanya dengan sekucur tubuh lemah lunglei. Ratno Tanudirja mendekat sang istri dengan kuat. Mengusap lelehan air mata di bibi perempuan yang sangat ia cintai itu. Mengangkat dakunya perlahan-lahan. Membenamkan bibirnya di mulut yang ranum bergetar panas berapi-api itu. Lidahnya menggabai-gabai rindu. Cium memabukkan itu secara tidak langsung ikut membuat rat nolonglei. Sehingga agar sampai tidak terjerembat jatuh, ia seret tubuh istrinya ke atas ranjang. Membaringkan Miranti dengan lembut disertai tatapan mata kasih sayang. Rambutnya tebal hitam, halus bersinar-sinar lembut berure itu ia pelai dengan hati terenyuk. Kau tidak marah lagi, Nira. Ia berbisik lirih. Tidak. Kau maafkan kelakuanku yang tolol selama ini. Tidak. Hah? Maksudku kau tak pernah berlaku tolol. Hanya dungu. Miranti tersenyum menggoda. Kau sialan. Makiratno tanubir jamakin mesra. Sekaligus ia copit bibir istrinya yang lunak berseri-seri. Cerit Miranti ceritan manja. Tanpa sengaja, ia tepiskan heli-heli rambut yang menutupi salah satu matanya. Dan gerakan itu mengakibatkan sikunya menyentuh sesuatu di sampingnya. Sesuatu yang lunak, dingin, dan baunya segar. Astaga, aku telah merusahnya. Miranti berseru tertahan, lalu memungut bunga ros berwarna merah hati yang telah tergulir dari bantal. Dan hampir saja hancur rumah di bawah tekanan siku Miranti. Kalau ia tidak keburu berguling ke sekelah lain. Hmm, harumnya. Miranti mengendus-enduskan hidung dengan sukacita. Masih utuh lagi. Ia bangkit dari ranjang. Bunga ros baru saja ia letakkan dengan sangat hati-hati di antara peralatan kosmetik di depan cermin. Ratno sudah menyusul bangkit dan menjemput bunga itu. Mari kuletakkan di tempat yang benar. Ia pandangi rambut istrinya sejenak, lalu menyelipkan tangkai bunga ros berwarna merah hati itu, sejajar dengan telinga kiri dan posisi miring ke depan. Miranti kemudian meneguhkannya dengan mempergunakan sebuah penjepit sambil bergaca. Terpesona Ratno Tanudirja menatap wajah istrinya di cermin, di mana terpantul warna merah hati yang redup itu berlatar belakang rambut Miranti yang hitam berkilauan. Sedikit gelap tapi antik, ia bergumam. Miranti menyandarkan kepalanya di dada suaminya, bermaksud mengutarakan sesuatu. Tetapi pintu penghubung ke rumah Hindu mendadak ada yang mengetuk. Enggan, Ratno pergi membuka pintu. Terdengar oleh Miranti suara Bu Endah yang bernada menyesal. Maaf, nak Ratno. Kami tidak bermaksud mengganggu kehasikan kalian berdua, tetapi makan malam sudah menanti dari tadi. Wah, kok repot-repot Bu, Ratno menyelah. Allah, sudah lah. Aku menyediakan segala sesuatunya dengan senang hati. Tahu kalau Mira belum masak. Dan, eh, percayakah kalian kalau ku bilang, entah mengapa ingin sekali kami menjamu kalian malam ini? Jamuan makan malam yang hanya diikuti empat orang yang terdiri dari dua pasang suami istri berlainan generasi itu berlangsung menggembirakan. Pak Kutil tak henti-hentinya berguru yang diselang selingi istrinya dengan tekuran-tekuran marah, namun lucu. Miranti sendiri ikut latak, berceloteh dengan sindiran-sindiran yang menggeerkan mejamakan. Hanya Ratno yang paling sedikit buka mulut, makanya juga sedikit. Ia lebih banyak minum, dibantu oleh pelayan setengah umur yang dengan senang hati bolak-balik antara meja makan dan lemari minuman. Sesudah mereka sendirian di kamar tidur, sambil membenahi letak bunga arus pada rambutnya di depan cermin, Miranti bertanya dengan khawatir, ada apa Ratno yang ditanya diam saja. Rebah tercelentang dirancang, menata pelangit-pelangit kamar dengan mata tidak berkedip-kedip. Kau kelisah dari tadi, belum pernah kau habiskan demikian banyak minuman keras selama ini. Sampai sekarang pun, wajahmu masih kemerah-merahan. Ada sesuatu yang salah ketika kita makan tadi. Eh, diamlah, aku sedang berpikir. Miranti membalikkan tukuh di kursi yang ia duduki, menatap suaminya yang berbantalkan kedua lengan terlipat bingung. Aku tak tahu apa yang telah berbuat Ratno, tetapi aku minta maaf. Dan, bukan kau yang salah, tetapi aku terlibat. Waktu makan tadi, ku kira aku telah keluarkan beberapa perkataan yang tidak pantas. Semua perkataanmu pantas, Mirah, enak di telinga, hanya... Miranti berdebar. Eh, Ratno terpecam, mengeluh panjang. Keadaan Mirah, keadaan yang salah, keadaan yang tidak dapat kubungkiri lagi sekarang. Cemas Miranti bangkit dan rebah di sebelah suaminya. Apa yang keliru? Itu... Ah, sudah lah, tak ada sesuatu pun yang keliru. Semua telah berjalan sesuai dengan rencana. Rencana, Miranti menjadi tegang seketika. Sadar ia terlanjur ngomong, Ratno cepat-cepat memperbaiki sikap. Ia kabai tangan ini, istrinya diusap lembut, kemudian dikejut mesra. Sambil menatap mata istrinya lebih mesra lagi, ia berujar dengan gundah. Maksudku, rencana kita selama ini menduduki jabatan penting, pindah ke rumah kediaman yang lebih baik. Dapat menabung sedikit-sedikit dan tidak lama lagi membuang mobil tua bayang memusingkan kepala itu, serta menggantinya dengan yang baru. Kemudian, rencana untuk membeli tanah. membangun rumah sendiri dan kau mendustai ku Ratno di Sip Miranti Lutna, Ratno terpungkam seketika, ada persoalan lain bukan? agak lama, agak lama baru terdengar jawaban si suami. Tidak, tidak ada persoalan apa-apa. Bohong, Mira, sang suami membeli bibit si istri dengan lembut. Lupakanlah tingkah polaku barusan. Kukira selama ini, aku terlalu letih, terlalu kerja keras. Aku dibuji-puji atasanku, namun dalam hati, aku tak juga merasa puas. Kau tahu, masa silam yang mengerikan itu senantiasa mengejar-ngejar di belakangku, tidak mau melepaskan aku barang sekejap jua. Luluh hati Miranti, tangan suami di bibinya, ia genggam, dicium bertupi-tupi. Maafkan sayang, aku telah berprasang kaburu, dan ia mendadak tegang lagi. Aku malah telah melakukan perbuatan yang sangat bodoh. Maksudmu, kenal Pak Subakyo, dokter yang rumahnya beratap merah menyala, tentu saja kenal. Ia yang merawat kepala kuyang dulu sering pusing-pusing. Dari dia pula, aku tahu tempat yang menyenangkan ini, dan diperkenalkan kepada Pak Kutil. Ada hubungan apa dengan dia, Mira? Kukira kau sudah tahu, Miranti kemetar, sungguh mati tidak. Aku takut menceritakan nyarak noh. Loh, soal kesehatan di antara kita, tak pernah saling kita rahasiakan. Apa yang kau takutkan? Ini bukan masalah kesehatan. Tetapi, Miranti menguatkan semangatnya, lantas memberanikan diri mengaku terlalu terang, aku ingin punya anak lagi. Kelopak mata Miranti lantas terpecam rapat, wajahnya pucat bergetar menanti amarah suaminya yang meluat-luat. Sepi mencekik di kamar tidur yang selama beberapa menit, sehingga Miranti hampir saja pingsan rasanya. Lebih baik ia ditampar oleh Ratno daripada dibungkam begitu rupa. Ia akan minta maaf, berjanji akan kembali lagi ke dokter Subakyo, supaya jadi ikatmu sudah kau buka. Kuma Meratno tiba-tiba pedas dan tajam. Tak ada sautan, tak mungkin. Susah bagi Miranti membuka mulut. Membuka kelopak matanya pun tidak was-was. Ia dengar nafas suaminya mendengus panas lalu. Ah, bukan tamparan marah, melainkan ciuman hangat pada matanya yang terpecam. Ratno berbisik liri. Justru aku yang khawatir, kamu tak sudi melakukan hal itu, Mira. Pengalaman kita di masa lalu, Miranti membuka matanya lebar-lebar, merenggut suaminya dalam dekapan yang dahsyat, lantas terisah-isah dalam tangis bahagia. Ratnoku, sayangku, kekasihku, suamiku tercinta. Ia menciumi wajah suaminya sepuas-puas hati. Aku sudah siap memulainya lagi malaikatku. Sudah lama aku siap. Datanglah, datanglah padaku. Mendadak kepala Miranti berdenging-denging. Terperanjat, ia menutup telinga dengan kedua jarinya. Denging itu lenya berlahan-lahan. Akan tetapi kepalanya berlahan-lahan pula mulai terasa pening. Melihat wajah istrinya yang berubah bucap, Ratno terkejut. Ia usap wajah itu. Ia pijit bagian-bagian tubuh Miranti yang ia berkirakan telah menerbitkan rasa sakit Miranti. Ada apa? Apa yang terjadi? Pusing, pusing sekali kepala Kuratno. Rasanya berputar-putar. Wah, perasaan pusing yang meniksa itu. Reda sedikit demi sedikit. Miranti berkeluh kesah. Tak usah cemas. Ini salahku sendiri. Sudah tiga hari ini obat yang diberikan dokter Subagio tidak kuminum. Akibatnya, sekali dua kali perasaan pusing itu datang. Tetapi belum pernah sesakit barusan. Di mana kau simpan? Dalam laci lemari. Tak lama setelahnya, ini minumlah. Berturut-turut Miranti menelan dua putir pil, dua putir kapsul, dan sepungkus puyar dengan bantuan sekelas air dingin. Denyut-denyut di belakang kepalanya semakin hilang. Sesudah ia rebah beberapa saat dengan mata terpecam. Namun bersamaan dengan lenyapnya gangguan rasa sakit itu, dalam tubuhnya timbul gangguan lain. Gangguan yang pernah ia alami empat hari yang lalu. Setelah ia menelan obat yang sama, perasaan mengantuk, pandangan kabur dan berat ketika ia coba membuka kelopak matanya, tetapi tidak mengantuk sama sekali. Dan dirahinya menerjang-nerjang, mendesak-desak hebat, menuntut pelampiasan. Tangannya menggabai-gabai, mencari suaminya tidak ketemu. Ia buka mata, ia lebarakan sekuat tenaga. Alangkah kabur, alangkah samar, kabur dan samar pula. Ia lihat sosok tubuh suaminya menjauh dengan gerakan lambat, lenyap dalam ketelapan yang bekat menghantu. Miranti memanggil-manggil, memelas, memohon dengan amat sangat. Lalu bayangan suaminya muncul lagi, menari-nari ganji, mula-mula hanya seorang diri. Kemudian dua, tiga, empat, atau lima, tujuh, sepelas, adu. Ada apa dengan matanya? Mengapa tubuh suaminya tanpa demikian banyak, demikian bergoyang-goyang? Ia dengar suara desah berat, mendesing, lalu bisikan halus, hilang-hilang timbul. Seingatnya berbunyi begini, hati-hati, pelan sedikit, apakah kau sudah siap? Ah, betapa pucat wajahnya. Kemudian tubuh Miranti, seolah direngkut tangan-tangan kasar, diangkat melayang-layang. Miranti tidak tahu berapa lama ia seolah melayang-layang itu. Rasanya naik turun, tidak menentu. Barangkali ia telah pula tertidur. Waktu ia buka matanya lagi, kegelapan kian menyelimuti diri. Ia merasakan udara dingin yang teramat sangat di sekelilingnya dan terutama di bawah punggungnya yang terbaring. Tempatnya berbaring bukan saja dingin, malah rasanya keras, rata. Serta sebelah kakinya terjunta pada semacam pinggiran yang kasar. Ia mulai takut, takut buta, takut mati, takut tersisa, dan paling takut ditinggalkan Ratno Tanudirja. Ratno dengan bibir gemetar. Ia memanggil-manggil Ratno, dimana kau? Dari bayangan kegelapan itu muncul sesocok bayangan kabur. Aku di sini sayang, peganglah tanganku. Tangannya dipegang, hampir tidak berasa. Ratno, iya sayang, kau masih di dekatku. Kau malah memegang tanganku merah. Aneh sekali rasanya di sini. Betapa gelap, begitu dingin. Rasanya aku melihat rembulan yang pucat. Jauh, jauh, jauh tinggi, tinggi sekali. Tak ada komentar apa-apa. Ratno, iya mirah. Peluklah aku, Ratno. Jumlah aku. Berikan kehangatan pada tubuhku. aku mengingini engkau sayangku. Aku membutuhkan pelemesramu, merindukan cumbu rayumu. Tolonglah, jangan biarkan aku menunggu berlama-lama. Pegangan di tangannya terlepas, cemas, ia buka matanya semakin lebar. Bayangan rembulan kian membesar, juga bayangan lain di sekelilingnya. bayangan batu-batar raksasa menculang hitam membusung seram. Ia juga mencium bau rerumputan. Bau lembahnya batu, bau kina, dan sesekali bau bunga ros yang segar. Wahai, apakah ros itu masih di rambut? Reflek tangan Miranti bergerak menggapai rambutnya, menjejaki di sana-sini. Ia temukan jepitan, tetapi tidak menyentuh bunga apapun juga. Lebarkan kaki sedikit, terdengar suara sayup-sayup. Heran, Miranti bermaksud melebarkan letak kakinya. Akan tetapi, tidak usah ia repot-repot. Kedua kakinya telah dilebarkan oleh tangan-tangan yang kasar dan kokoh. Perih, karena terus melotot, Miranti terpejam. angin malam berhempus perlahan, makin lama makin bertambah kencang, makin bertambah dingin. Sesaat, Miranti menegang. Ia dengar suara lolongan yang pernah ia dengar. Sayup, jauh, tinggi, memelas. Lolongan anjing itu kemudian disusul suara-suara berkumam yang segera berubah dalam suara gaungan yang teratur. Naik, turun, lambat, cepat, lambat, dan panjang. Meninggi seolah irama sekelompok penyanyi kerja sedang latihan kor. Sesekali gaung nyanyian yang religius itu tersentak-sentak dalam ratap tangis yang aneh. Angin seolah mengguruh dengan tiba-tiba. Panik melanda meranti. Ia goyang-goyang kepala kekiri kanan. Ia kuncang-kuncangkan, namun hanya perih dan linus saja yang terasa. Matanya bergerak liar mencari-cari suaminya. Tampak bayang-bayang kabur lebih banyak dari tadi. Bayangan itu terdiri dari sosok-sosok tubuh yang aneh-aneh bergerak di sekeliling tempatnya berbaring maju-mundur. Berputar dan sesekali serempak mencondongkan tubuh dengan wajah seakan mau menerekam miranti bersama-sama dan wajah-wajah itu penuh corang-coreng kuntur menggelegar di angkasa. Lolongan anjing di kejauhan sekarang bersahut-sahutan dan nyanyian magis di telinganya berkumandang dalam irama rintihan yang liri. Lalu mulai perlahan makin nyaring makin membahana bersama menyambar petir yang menyelokan dari langit yang kelam miranti seakan putas seketika. Guru menggelegar dasar disertai tiupan angin puyuh yang seolah ingin merobek kulit tubuhnya. Ia berteriak lengking menyayap hati suara-suara berbau magis itu melenyap saat itu juga. Seolah direnggut oleh roh-roh jahat yang menampilkan diri dengan kutukan-kutukan yang berpisah miranti membelalak mencari menanti lalu ia lihat bayangan sesosok tubuh mendekati tempatnya berbaring. bersimpul di antara kedua kakinya Rano miranti berbisik eh tunggu apalagi birahi miranti menesak sekonyong-konyong pada saat ia merasakan rapaan tangan pada kedua petis yang berlahan-lahan tetapi pasti naik sampai ke pahanya mengelus menekan meremas mencengkeram disertai dengan nafas yang berat tersendat-sendat mendesing ratnoku cepatlah miranti mengerang bayangan tubuh itu tegak tinggi menjulang hitam kecoklatan kedua lengan miranti terangkap terkembang lebar ke depan siap dengan undangan yang merangsang dirahi tubuh hitam berkasar dan kabur itu merayap naik menyambut uluran lengan meranti dengan suara menggeram dasar miranti menggelincang senang sekilas ia agak bingung waktu telapak tangannya meraba bulu-bulu kesat kasar kaki serta tangan yang bentuknya ganjil kemudian kepala yang keras bertanduk miranti terkesiap lalu hempasan dan hempasan yang luar biasa itu mendera sekujur tubuhnya menghancurkannya meluluh lantakkan jiwa raga miranti dalam suatu persona yang belum pernah ia nikmati selama ia mengenal artinya seorang laki-laki melalui cumbuhan rakno tanudir kerja sang suami berdesah meranti dalam persona yang memapukan itu oh rakno sayang kekasih ucaanku ia terus melambung melambung dan melambung tinggi di awang awang dan mendadak terhempas diam miranti membuka matanya perlahan lahan sekucur tubuhnya terasa letih lung lei jendela kamar tidur masih tertutup juga gorden namun cahaya matahari papi sekuat tenaga menerobos masuk ke dalam menghasilkan cahaya samar yang temaram belakang kepala miranti berdenyut keras waktu ia coba duduk ia meringis menggigit dipir denyut itu lenyap dengan lambat lalu dengan mata yang mengerjap membiasakan diri miranti akhirnya melihat seperti tempat tidur yang centang perenang sebuah bantal terkuling sampai ke dekat pintu dan selimut teronggok tak berdaya di kaki tempat tidur sudah bangun mirat suara lirih itu memalingkan kepala miranti ke arah pintu ratno tanudir jah melempar seolah senyuman hangat nyenyak benar tidur ia berujar tidur miranti mengamat amati setiap inci kamar itu setiap sengkal ranjang yang mereka bergunakan hangat di dalam tidak dingin tidak ada bau rumputan bau lembah batu bau kina tak tak ada pula lelongan anjing ratap tangis nyanyian magis memikirkan sesuatu ratno duduk di sampingnya rasanya rasanya iya ratno membeli lembut aku bermimpi mimpi yang sangat buruk ah pantas kau merontah-rontah dalam tidurmu hanya aneh ketika kubanginkan ah pantas kau merontah-rontah dalam tidurmu hanya aneh ketika kubangunkan kau justru merahupku mengajakku berjumbu oh ya miranti benar-benar bingung tetapi banyak sekali orang wajahnya dicorang-coreng ada pula manusia besar hitam bertandu ratno tertekun namun tidak mengomentari apa-apa telah dua kali aku memimpikan hal yang sama ratno ataukah itu suatu kejadian nyata belum lama ini rasanya aku menyelinap ke kamar depan waktu itu hujan sedang membadai aku dengar suara-suara aneh lalu aku mengintip dari jendela dan aku melihatnya sambil berdesah dengan nafas sesak ratno menghibur betapa celek mimpi seperti itu tidak miranti menggelengkan kepalanya ia seakan tengah mengikut waktu itu aku jatuh pingsan terhempas ke lantai karena ada sosok tubuh lain memergogi dari belakang ketika aku bangun esok siangnya tiba-tiba saja kepalaku sakit bekas jatuh apakah kau yang menggosoknya dengan krim hee jadi kau yang memergogi aku dan mengangkatku ke tempat tidur tak tak ada yang kepar kok tidak ada yang memergogi mirah dengarlah malam itu kau gelisah sekali menjelang dini hari aku terbangun dan melihat kau tergelimpang di lantai kukira kau terjatuh dari tempat tidurmu kau tertidur minyak susah dibangunkan tanpa sengaja aku merapa benjolan di belakang kepalamu lalu kukosok dengan kerem dan tadi malam miranti terengah hampir mustahil ia hanya bermimpi tadi malam rano tertawa sumbang kau menggelinjang gelinjang sepanjang malam mengarang liri aku sampai kewalahan setengah mati terkejut miranti memandang suaminya kau kau tidak menikmatinya hanya sejenak suamiku yang malang miranti tersenyum lantas mendegap suaminya dengan hati ternyuk kita akan mengulanginya lagi kalau kau ingin aku ingin sekarang jangan aku sudah terlambat masuk kantor dan kalau tidak salah aku harus menangani sebuah proyek rehabilitasi jalan utama di kota Ratno bangkit bergegas berpakaian dengan rapi diawasi oleh istrinya lengan mata tidak bergedip tidak sekarang manisku Ratno mengecuk bibirnya mungkin nanti malam dan sebelum malam tiba miranti telah menemukan sesuatu siang hari menemani bu endah berkunjung ke seorang tetangga yang sakit karena orang-orang tua itu keasikan ngobrol miranti diam-diam mengundurkan diri ia bingung kemana ia harus pergi pulang ke rumah tak ada sesuatu yang harus ia kerjakan tadi ia telah membereskan segala persiapan menunggu Ratno pulang nanti petang dan memenuhi janjinya yang menebarkan hati itu tanpa ia sadari miranti telah duduk di batu lebar berbentuk aletar yang terletak di bibir lembah heran pikirnya mengapa pula Ratno masih mendingini hubungan badan padahal baru tadi malam mereka menikmatinya mereka dari percakapan Ratno tadi miranti tiba-tiba sadar hanya ia sendiri yang menikmati hubungan itu betapa ia menyesal telah mengecewakan suami tersayang ia terjenung dalam sekali kaki kanannya bergerak untuk menghindari seekor binatang melata kecil yang disebut kaki seribu tepat pada saat yang sama ia lihat sesuatu yang lain terselip kecelah dua buah batu yang menjorok kerumputan sesuatu yang berwarna pekat dan ketika ia bertajam mata berubah jadi merah hati benda itu ia bungu dengan tangan gemetar setangkai bunga ros selamat gerak selamat Terima kasih telah menonton!